. Tak hanya Rizky Bilar, pihak MNCTV akan buat program terbaru khusus untuk Lesti Kejora, simak penjelasannya. Tak hanya Rizky Bilar saja yang dipercaya oleh pihak stasiun televisi MNCTV, kini perusahaan yang dipimpin oleh Heri Tanu Sudipjo tersebut kembali mengabarkan pengumuman penting. Bagaimana tidak, televisi MNCTV secara resmi mengumumkan bahwa Lesti Kejora dan Abang Fati akan memandu program terbaru dari televisi tersebut yang dirancang khusus untuk keluarga kecil Leslar. Menurut pernyataan dari pihak televisi MNCTV, program terbaru mereka itu khusus menyajikan konten yang berisikan kehidupan sehari-hari Lesti Kejora dan putra semata wayangnya Abang Fatih. Hal tersebut diunggah di kanal YouTube Lesva Channel yang berjudul, MNCTV umumkan informasi penting terkait program terbaru Lesti, begini penjelasan selengkapnya. Selain itu, dalam program tersebut juga akan mengundang artis atau selebritis sebagai pelengkap tayangan tersebut agar programnya terkesan jauh lebih menarik. Sayangnya, pihak stasiun televisi MNCTV sendiri belum memberikan pernyataan lengkap mengenai program tersebut kapan akan digarap. Mereka hanya mengatakan, proses syutingnya akan digelar dalam waktu dekat ini. Informasi ini pertama kali diketahui lewat salah satu unggahan di media akun Instagram dan TikTok. Nanyak netizen juga ikut mendoakan semoga program tersebut cepat terlaksana dan segala proses tayangannya berjalan lancar. Dituduh nganggur dan numpang hidup ke Lesti Kejora, Rizky Bilar beber kegiatannya, meeting di rumah. Jarang muncul, Rizky Bilar dikira tak kerja hingga dituduh numpang hidup ke Lesti Kejora. Menjawab tudingan tersebut, Rizky Bilar akhirnya buka suara. Suami Lesti Kejora membeberkan kegiatannya belakangan ini hingga jarang terlihat di layar kaca. Aktor Rizky Bilar mengaku dirinya adalah sosok yang ambisius. Sifat ambisiusnya itu pula yang membuat rumah tangga Rizky Bilar dengan Lesti Kejora. Pengakuan tersebut diungkap Rizky Bilar saat jadi bintang tamu di program YouTube Alvin In Love, Cumi-Cumi Indigo. Saya itu termasuk orang yang ambisius, Keambisiusan saya itulah yang sempat membuat saya itu agak sedikit jauh dari keluarga, kata Bilar dikutip Tribun News. Rupanya, saat sedang mengejar ambisinya Bilar terlalu fokus hingga lupa memberikan perhatian ke keluarganya. Padahal diakui Bilar semua kerja kerasnya tersebut dilakukan untuk anak dan istrinya. Karena saya merasa bahwa, yang terpenting adalah tujuan utama gua, gua ingin membangun sesuatu untuk masa depan gua dan keluarga. Tanpa saya sadari bahwa banyak hal penting di luar itu gitu, seperti komunikasi yang intens dengan istri, itu hal yang sering saya lupakan dulu, Beber Bilar. Bilar merasa terlalu memikirkan masa depan hingga lupa menjalani masa kini dan melewatkan berbagai momen berharga bersama keluarga. Pria kelahiran tanggal 12 Juli tahun 1995 tersebut bahkan mengaku jarang menghabiskan waktu bersama sang putra, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Termasuk waktu yang panjang dengan anak itu hal yang jarang saya lakukan saat itu, ungkap Bilar. Lebih lanjut, Bilar juga menyinggung soal dirinya jarang pamer.